Halo teman-teman semua kembali lagi di rumah pintar menyapa kali ini kita lagi ada di MTSN 5 Tanggerang nah pada saat ini kita akan membuat ekobrik nah narasumbernya sendiri dari guru-guru MTSN 5 Tanggerang yaitu Ibu Windari dan Ibu Sri Wahyuni gimana aja proses pembuatannya langsung aja kita lihat yuk ekobrik itu adalah solusi cerdas yang sangat murah kemudian mudah dilakukan oleh siapapun itu alasan kita memilih ekobrik nah Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu Insyaallah sudah faham tentang sampah plastik ya yang dimaksud dengan sampah plastik disini adalah plastik yang sudah tidak kita gunakan lagi ketiga plastik itu masih kita pergunakan berarti itu belum menjadi sampah tapi ketiga plastik itu sudah kita pergunakan sudah tidak kita gunakan lagi plastik itu sudah menjadi sampah dan itu kita harus carikan solusinya kalau kita dari diri kita sendiri sudah berhasil Insyaallah ketika kita mengajak orang lain mudah-mudahan orang lain bisa mengikuti kita memilih menangani sampah plastik ini menggunakan ekobrik ya ekobrik apa itu ekobrik nah ekobrik seperti ini botol plastik yang yang kita isi padatan yang kita isi padat dengan limbah plastik juga jadi limbah plastik yang sudah tidak bermanfaat lagi yang sudah mau dibuang tidak digunakan kita masukkan semua ke dalam botol untuk merekatkannya yang lebih rekat untuk tempat duduk yang bisa portable ya yang bisa dipindah-pindah biasanya kami menggunakan lem akrilik lem akrilik sama ya kita menggunakan silen biasanya untuk merekatkan ekobrik untuk menjadi satu karya yang kuat dan itu sudah teruji di kami dari tahun 2000 berapa ya waktu itu dua dari tahun 2016-2017 gitu Alhamdulillah meja kuncinya masih kuat sampai saat ketika didudukin seperti ini kita gunting-gunting kecil-kecil kemudian kita menggunakan alat tongkat ini sebagai pendorong untuk memasukkan plastik yang akan dijadikan ekobrik ini dicuci ditirikkan sampai kering kepadatan dari ekobrik ini maka kita harus mendorong dengan alat tongkat ini untuk plastik yang modelnya seperti ini ya Bapak Ibu itu tidak usah dipotong dia sudah bisa masuk dan sudah padat yang perlu dipotong itu untuk plastik-plastik yang tebal plastik yang tebal kemudian plastik yang taku itu yang yang perlu kita potong kecil-kecil supaya ketiga didorong-dorong ketiga dipadatkan itu lebih mudah karena ketiga tidak dipotong kita agak kesulitan untuk memasukkannya kemudian kelemahannya kalau kertas ketiga ini pecah atau terinjak pecah gitu ya itu rakyat akan masuk dan memakan kertasnya nah kalau kita masukkan kertas gitu tapi ketiga plastik walaupun ini pecah dia tetep kuat karena rakyat tidak tidak mau makan plastik ini dulu dari rumah pintar ya saya kurang tahu ini tahun berapa pokoknya udah lama sekali tapi dia masih bisa seperti ini masih kita bisa kita gunakan waktu festival pendidikan kayaknya Bu iya betul Bu Mega ini dari rumah pintar masih ada di sini Alhamdulillah kemarin kita cari-cari dan itu pun kita pakai untuk membuat pot ya Bu iya ini tuh pot bunga ini kita pakai untuk buat pot bunga juga kemudian ada meja kursinya gitu masih insyaallah awet nah apa ya ketika kita sudah masukkan ke dalam botol dan kuat selain awet juga kuat nah sekarang bagaimana cara merangkainya ya Bu iya padat maka apa yang akan kita butuh mau bulat mau persegi atau segitiga atau yang lainnya terserah apa mau kita maka kita rangkai terlebih dahulu kalau menggunakan lakban lakban maka sebaiknya di tengah terlebih dahulu untuk lebih kuatnya sebenarnya pakai lem akwilik cuma ketiga pakai lem akwilik itu harus diikat kawat lagi dan tidak bisa sehari atau dua hari rekat tidak bisa sehari-dua hari rekat tapi semakin lama dia akan semakin kuat di tengah terlebih dahulu kemudian ditarik biar agak dicet digabungkan lagi kalau kelebihannya menggunakan lakban itu sewaktu-waktu ketiga kita pengen bosen bosen dengan modelnya kita bisa lepas kita bisa ganti lagi nah ini bisa seperti ini ini yang siapapun bisa melakukan sangat mudah dan tambah biaya ya biayanya beli lakban tapi kalau misalnya ini udah bisa digunakan ingin kita eh apa di model oh ini mau ditutup oleh kain kain perca misalnya punya kain perca boleh yaitu caranya kita mal yang akan ditutup ini di mal di mal di kainnya nah seperti ini nah kita bulatkan nah kemudian kita gunting gunting nah gunting kita letakkan di atasnya kemudian kita ukur berapa panjang dari ini apa botol ini mau misalnya kita bisa di model apa saja misalnya ini ada 25 cm kita potong kain itu 25 cm lihat lingkarnya disini ada berapa kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya ingin berkerut-kerut itu minimal dua kali lipatnya misalnya ini ada 57 cm berarti 107 cm panjangnya nah kita jahit kemudian akan seperti ini hasilnya kursi yang sudah dimodifikasi kalau kita buka jenis 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 apa isinya jenis nah jenis 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 kami selama ini botolnya kita kita buat kreatifitas sendiri Ibu kalau misalnya mau disalurkan tempat penyalurannya saya juga belum paham siapa yang mau menerima botol-botol-botol tersebut kalau menurut saya sebaiknya Ibu buat kreatifitas sendiri gunakan digunakan untuk membuat kreatifitas yang bisa Ibu manfaatkan di rumah gitu kita hari akhiri aja karena memang Alhamdulillah pada hari ini memang hari kedua Bu ya dibuat secara Ramadan mungkin bapak-bapak ibu-ibu punya kegiatan yang lain untuk lebih lanjutnya nanti bisa komunikasi oleh Ibu Sri dan Ibu Wulan dari Windari di MTSN 5 Tangerang tadi ada apa mas request ya ada pertanyaan apakah narasumber bisa apakah kami bisa memberikan pelatihan di sekolah-sekolah Insya Allah kalau Bapak Ibu membutuhkan Insya Allah bisa menghubungi kami bisa melalui rumah pintar ya Pak ya sepanjang nanti kami bisa dan waktunya pas Insya Allah kita siap ya mudah-mudahan siap tapi memang jenuh saya juga belum banyak ya Pak ya sambil sama-sama belajar sama-sama belajar di sini nanti kita saling melengkapi dan kita sama-sama belajar terima kasih Bu Windari dan Ibu Sri Alhamdulillah cukup menarik pembahasan pada sore ini selalu tentang Eco Break mudah-mudahan para peserta dapat memahami bisa melaksanakannya di rumahnya masing-masing di instalasi atau di pusatnya masing-masing sehingga dapat mengurangi sampah-sampah plastik lebih menguntungkan lagi ya bisa dijadikan keranjinan tangan dan lain-lain Alhamdulillah kita di akhir penghujung acara mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu-ibu khususnya dan umum bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kita pelajari pada hari ini kurang lebihnya saya mau maaf apabila memang nanti ada hal-hal yang mungkin belum tersampaikan nanti bisa komunikasi langsung oleh Bu Windi dan Ibu Sri dan syukur-syukur bisa selaturabi ke rumah pintar bertemu dengan Ibu Mega ya terima kasih kurang lebihnya saya mau maaf bapak-bapak ibu-ibu saya ucapkan sekali terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kira-kira seperti itu cara pembuatan Eco Break semoga bisa diaplikasikan di rumah ibu-ibu teman-teman sekalian Oke jangan lupa saksikan terus rumah pintar menyapa di setiap hari Rabu pukul 14 siang hanya di live Zoom CSR Sinar Maslen dan juga YouTube cukup sekian dari kami kurang yang lebihnya mohon maaf wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati